DPD Partai Demokrat Jawa Barat menurunkan sejumlah atribut, balifos, panduk, hingga poster yang bergambar Anies Baswedan. Penurunan atribut ini dilakukan buntut Anies Baswedan, disebut menggandeng Ketua Umum PKB Muhaymin Iskandar atau Caimin, sebagai bakal calon wakil presiden atau jawabres. Kepala Badan Komunikasi Strategis Daerah Partai Demokrat Jawa Barat, M.H. Luki bahkan menyebut penurunan atribut Anies dilakukan di seluruh kantor DPJ dan BAC, bahkan aksi penurunan baliho Anies Baswedan hingga di pinggir jalan seluruh Jawa Barat. Pencobotan baliho bergambar Anies Baswedan itu dilakukan sejak Kamis 31 Agustus 2023. Pria yang akram di Sapa Luki itu juga mengatakan seluruh konten Anies Baswedan juga di-take-down, baik yang berada di media sosial PDP, DPC, dan BAC Partai Demokrat. Dia mengatakan bahwa hal tersebut dilakukan sebagai bentuk inisiatif serta solidaritas dan soliditas kader demokrat di bawah. Dikatakan olehnya, sepanjang tidak ada teguran atau larangan dari pusat, pihak kader akan tetap melakukan hal tersebut. Kita sedang mempersiapkan deklarasi Anies Ahaye sebelumnya, sebagaimana keputusan dari koalisi perubahan yang merupakan itu keputusan bersama yang belum dicabut oleh semua mitra koalisi. Jadi ini spontan dan sambil kita menunggu bagaimana hasil keputusan dari Majelis Tinggi Partai.